bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat ketua yayasan menara Bapak Romo Kiai Najib Idris yang kami hormati Ketua DMI Kabupaten Kudus Kepala Kejaksaan Negeri Kudus yang dalam hal ini diwakil oleh kasut intelnya dan juga Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan para pengurus dan wajit tingkat kecamatan segala puji kita panjatkan dari Allah SWT karena pada prinsipnya Alhamdulillah bahwa kita diamanahkan untuk perkara yang sangat besar jadi Bapak Bapak hadirnya disini tentunya sudah dengan kudurullah dimana kita diperintahkan untuk bagaimana mampu mengelola rumah peribadatan khususnya majid mushollah ini adalah perkara yang sangat besar karena ini menyangkut amalan jeriah amalan yang akan menghantarkan kita untuk bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat gelak nantinya kita memiliki resuh fikir bagaimana umat Islam nanti ini mampu atau dapat beribadah dengan tenang nyaman dan tidak ada konflik-konflik lainnya sehingga ibadah mereka itu nanti bisa menjadikan amalan baik bagi yang melaksanakan maupun bagi Bapak dan Ibu semua sebagai pengurus Dewan Mesjid Indonesia baik tingkat kabupaten maupun kecamatan untuk bersingkat sedikit saja daripada inti bagaimana sih proses untuk wakaf rumah peribadatan ini jadi instruksi Menteri ATR nomor 1 tahun 2018 tahun 2018 itu tentang percepatan pencepikiran tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia jadi memang sudah ada perintahnya dari kementerian untuk percepatan rumah-rumah ibadah juga adanya surat edara nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia jadi secara mudahnya nanti ya disamping nanti ini ada secara lengkap disini bisa kami sampaikan untuk dikopi atau diperbanyak nanti secara juga teknis di lapangan maupun kalau ada konsultasi tertentu ya staff saya Pak Darto ini yang memang sudah malang melintang terkait dengan permohonan sertifikat wakaf di Kabupaten Kudus jadi beliau nanti cukup kooperatif cukup dinamis dan berusaha melaksanakan juga percepatan-percepatan terkait dengan permohonan pencerfikitan tanah wakaf ada beberapa hal yang Bapak dan Ibu perlu eh Bapak-Bapak semuanya perlu diketahui terkait dengan tanah dan bagaimana tanah ini memiliki kekuatan hukumnya atau bisa tersertifikatkan yang pertama yang harus dikenal pertama adalah terkait dengan obyek tanah kita bicara tentunya tanah yang akan diwakafkan obyek tanah itu itu harus memiliki kejelasan batas-batas bidangnya jadi obyek tanah itu nanti batas-batas bidangnya sudah jelas baik ya oleh pemilik maupun tetangga kanan-kiri sebelah utara maupun sebelah selatan barat maupun timir itu harus jelas dipasang patoknya itu namanya obyek tanah obyek tanah kemudian juga harus kita tahu ada obyek tanah ada subyek tanah subyek tanah itu adalah yang secara jelas memiliki tanah itu jadi obyeknya tadi terkait dengan batas bidangnya patok-patoknya yang sudah kesepakatan kanan-kirinya semuanya kemudian subyeknya jelas siapa pemiliknya nah ini dibuktikan dengan alas hak jadi subyek itu jelas pemiliknya obyek jelas tanahnya kemudian ada penguasaan fisik dan ada penguasaan yuridis kembali lagi obyek tanahnya jelas pemiliknya jelas subyeknya kemudian menguasai fisik fisiknya dalam kekuasaan subyek tadi dan yuridisnya yaitu alas hak yang dimiliki ya baik dari sertifikat yang sudah ada hak milik atau sertifikat yang lain yang bisa diwakafkan nantinya atau juga dari C atau dari alas hak barat lainnya nah itu namanya adalah yuridis alas hak yang dimiliki jadi obyek subyek jelas menguasai fisik kemudian ya yuridisnya juga dikuasai nah terkait dengan wakaf nanti ada wakif ada nazir setelah kelengkapan ini jelas tidak ada permasalahan di dalam obyek subyek maupun penguasan fisik dan yuridis jelas wakafnya wakifnya dan juga nazirnya ya maka nanti akan dilakukan perwakafan ini dihadapan pejabat pembuat akte ikrar wakaf atau PPA IW ya ya membuat akte ikrar wakaf atau akte pengganti ikrar wakaf dan mendaftarkan ke kantor pertahanan paling lama 30 hari sejak penertangan akte tersebut PPA IW diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Agama tentunya ini jadi kalau sudah jelas tadi enam unsur tadi obyek subyek yuridis maupun fisik kemudian ada wakif ada nazir dihadapan ini barulah dengan instruksi Menteri tadi terkait dengan percepatan kita lakukan beberapa kemudahan kemudahan yang pertama kepala kantor berkoordinasi dengan BWI atau Dewan Masjid Indonesia Provinsi dalam rangka penyiapan akte ikrar wakaf atau akte pengganti akte ikrar wakaf ini nanti koordinasi disitu kedua apabila ada nadir tetap dapat ditunjuk nadir sementara yaitu orang-orang yang mengurus atau memelihara masjid atau musyola orang yang ditunjuk oleh lurah kepala desa setempat ketiga nadir sementara paling sedikit tiga orang empat tanah wakaf masjid atau musyola didaftarkan atas nama nadir sementara dan apabila nadir tetap sudah dibentuk maka diubah menjadi atas nama nadir tetap artinya inilah kemudahan kemudahan yang diberikan apabila tadi enam unsur itu telah dipenuhi kemudian persyaratan secara ringkasnya apabila tidak ada permasalahan terkait dengan rencana ya pensertifikatan tanah yang akan diwakafkan itu persyaratan perwakafan berdasarkan peraturan Menteri ATR kepala BPN nomor 2 tahun 2017 pasal 8 itu yang pertama adalah setelah kelengkapan tadi diselesaikan semuanya adalah surat permohonan jadi nanti kami disiapkan ada sudah kertas surat permohonannya yang pertama itu surat ukur atau pita bidang tadi kalau sudah jelas batas dan subyeknya dan juga saksi-saksi di sekelilingnya maka kami akan mudah melakukan pengukuran kelapangan kemudian kalau sudah bersertifikat sertifikat aslinya tentunya nanti akan di bawah kemudian akte ikrar wakaf atau akte pengganti akte ikrar wakaf pengesahan nadir dan pernyataan tidak sengketa dan bukti pendukung lainnya itu persyaratan secara singkatnya jadi nanti setelah kelengkapan itu kami tentunya akan aktif memonitor apabila jadi pendaftaran itu pertama Pak di loket itu hanya mengecek kelengkapan berkas setelah berkas lengkap diterima nanti ada namanya verifikator berkas menganalisa persyaratan itu apakah sudah sesuai atau tidak nanti di timnya Pak Darto ini baru mengecek semuanya kalau tidak ada permasalahan maka langsung ditindak lanjuti sesuai dengan SOP jadi terkait dengan wakaf ini tentunya ini ada beberapa kemudahan yang memang diberikan yaitu bahwa pengurusan wakaf itu tidak dikenakan biaya tidak dikenakan biaya karena memang ini rumah untuk peribadatan jadi nanti kalau sudah kelengkapan itu ada kepada Bapak pengurus Dewan Musjid Tingkat Kesinyamatan sebagainya segera ke BPN jangan sungkan kami siapkan di BPN itu ada namanya loket prioritas loket prioritas itu bahwa dalam pengurusan permohonan ini langsung tanpa perantara nah itu nanti akan berlaku monitor secara khusus dimana itu akan diselesaikan secara SOP tadi disampaikan oleh moderator bahwa bidang tanah wakaf yang ada kurang lebih itu sekitar berapa yang ada 106 jadi kalau jumlah total yang sudah kami selesaikan terakhir yang ada di atas kami itu untuk Kabupaten Kudus itu sudah 2340 tadi kan 2014 berapa ya ini secara yang terakhir total terakhir 2340 di Kecamatan Baes 164 Kecamatan Dawe 280 Kecamatan Gebuk 282 Kecamatan Jati 291 Kecamatan Jekulo 317 Kecamatan Kaliwungu 274 Kota 289 Mejubut 238 Undaan sekitar 205 kemungkinan jumlah bidang tanah bukan berdasarkan luas itu hampir sekitar 6 ribuan kalau tidak salah bidang-bidangannya jadi 958 berarti masih 958 ini kami sangat berharap bahwa dalam rangka percepatan dan kemudahan yang diberikan ini kami juga sudah membuat PKS dengan Kementerian Agama Kabupaten Kudus dengan beliau tanda tangan untuk bagaimana kita bisa melaksanakan instruksi kementerian tadi yaitu percepatan penceritaan tanah wakaf intinya kalau dipahami yang tadi saja Pak tidak usah terlalu banyak kalau terlalu banyak di sini nanti malah kita merasa bahwa kok susah sekali intinya tadi 6 saya ulang kembali intinya 6 obyeknya jelas yang menguasai jelas yaitu subyeknya suratnya dikuasai yuridisnya dan fisiknya juga dikuasai kemudian ada wakif tadi ada nazir maka menghadaplah ke pejabat yang akan memberikan fikir wakaf nanti Pak ini bisa menambahkan Pak Adi kemana menghadapnya ya kan nah setelah sudah selesai itu kan berarti kelengkapan berkas sudah lengkap tinggal dimohonkan ke BPN jadi mungkin ini Pak secara singkat gambarannya nanti detailnya kami tinggalkan juga ini silahkan nanti bisa dibagikan nah di sini ada proses-proses terkait perjadi permasalahan di lapangan nanti itu secara khusus ya secara khusus tidak tidak di generalisir tapi apabila 6 unsur tadi sudah clear dan aman maka tinggal didaftarkan saja dan nanti menjadi kewajiban kami untuk membantu percepatannya Pak ya percepatannya jadi ini yang dapat kami sampaikan semoga ini bisa menjadi semangat kita untuk segera mengurus mesjid-mesjid musyola-musyola yang belum disertifikatkan menjadi apa sertifikat pakap ya jadi ini sangat penting ke depan Pak karena kalau sudah tersertifikatan itu jaminan kepastian hukumnya sudah jelas dan pemanfaatannya kalau sesuai dengan AED-ART-nya nanti di mana Dewan Pengurus Mesjid dan sebagainya itu juga banyak bisa dipakai untuk banyak hal terkait dengan sertifikat itu dan juga jaminan kepastian hukum kemudian yang berikutnya untuk menghindari adanya konflik-konflik masalah tanah yang makin hari maaf dikudus makin banyak bahkan ada akte wakaf pun yang bisa dibatalkan karena memang ahli warisnya ternyata tidak merasa mewakafkan itu sudah banyak kami menghadapi wakaf terkait hal ini jadi untuk itu maka segera manfaatkan momen ini untuk segera sertifikatkan untuk masjid tanah masjid atau fasilitas wakaf untuk peribadatan lainnya untuk segera disertifikatkan mungkin ini yang dapat kami sampaikan Bapak moderator dan untuk selanjutnya kami serahkan kembali waktunya kepada moderator